Hai ini kita akan meninggalkan Pulau Komodo untuk menuju destinasi wisata Raka Makassar Taman Nasional Komodo berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Tengah Indonesia secara administrasi masuk dalam wilayah kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret tahun 1980 dan juga ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991 saat ini Taman Nasional Komodo atau Labuan Baju dan sekitarnya juga ditetapkan sebagai Destinasi Super Prioritas atau DSP Super Prioritas atau destinasi Super Prioritas ini Tersebar dari Barat hingga Timur Indonesia yaitu mulai dari Danau Toba di Sumatera Utara Urobudur di Jawa Tengah Mandalika di Nusa Tenggara Barat Labuan Baju di Nusa Tenggara Timur dan Likupang di Sulawesi Utara Jadi ada 5 destinasi Super Prioritas Pembangunan destinasi Super Prioritas secara umum meliputi pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik Pembangunan infrastruktur fisik terfokus pada amenitas, aksesibilitas, dan daya tarik wisata Sementara itu pembangunan not-fisik termasuk pembangunan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan travel pattern, Untuk upaya promosi hingga ekonomi kreatif di masing-masing destinasi Taman Nasional Komodo memiliki luas 173.300 hektare Meliputi wilayah daratan dan lautan dengan 5 pulau utama Yaitu pulau komodo Pulau padar Pulau rinca Jili motang Nusa kundi Dan juga pulau-pulau kecil lainnya Kepulauan tersebut dinyatakan sebagai taman nasional Untuk melindungi komodo Yang berancam punah dari habitatnya Kita mendekati Takamakasar Pulau seukuran lapangan sepak bola Di Taman Nasional Komodo Yang hanya akan terlihat saat air laut surut Pasirnya putih dan sangat cantik Nama Takamakasar Berasal dari kata Taka Yang berarti Dangkal Dan Makasar Merujuk pada orang Bugis Yang pertama kali Menemukan pulau ini Takamakasar menjadi salah satu spot wisata Yang sangat-sangat sayang jika dilewatkan Takamakasar adalah salah satu spot terbaik di Taman Nasional Komodo Untuk Aktivitas Diving Dan Snowbreak Dengan pemandangan bawah laut yang indah Untuk Pakarang dan Keanekaragaman Di Yuta Laut Waktu terbaik untuk ke Takamakasar adalah siang hari hingga sore hari Tentara jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah Jangan datang terlalu sore sebab Takamakasar biasanya akan hilang saat air mulai pasang Ini kebetulan kami tidak bisa mendarat di pulau Takamakasar Karena kapal yang kami tumpangi cukup besar Sehingga takut Tersangkut Atau kandas Jadi kami hanya melihat dari kejauhan Tapi setidaknya sudah jadi kenangan bagi rombongan kami Nah ini kelihatan pulau Takamakasar Dari Labuan Bacu Dermaga menuju Takamakasar Ditempuh waktu kurang lebih 3-4 jam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini kita juga akan melihat kapal pinisi Ini adalah kapal pinisi Labuan Bacu Sebuah kapal tradisional Yang aslinya dibuat oleh Suku Bugis Di Sulawesi Selatan Kapal pinis ini sangat keren Karena dilengkapi dengan fasilitas yang memadai Bahkan tergolong mewah Untuk beberapa jenis kapal Juga dilengkapi peralatan diving Snorkeling Juga tersedia di kapal yang Umumnya disewa wisatawan Sangat menyenangkan Bisa menikmati Live onboard Kapal pinisi Labuan Bacu Merupakan warisan budaya asli Indonesia Dan pembuatannya Informasinya yang saya dapat Harus dibuat dengan upacara adat sebelumnya Salah satu fakta unik dari kapal pinisi Labuan Bacu Adalah dimulai dengan Rangkaian upacara adat Pada saat mencari kayu Untuk bahan baku kapal Sampai menjadi sebuah kapal yang siap berlayar Konon katanya Untuk mencari kayu kapal Harus dilakukan tanggal 5 dan tanggal 7 Yang menunjukkan simpul rejeki Dalam proses pemasangan sebuah papan kayu pun Juga ada upacaranya Yaitu upacara Kale Biseang Dan upacara Anjareki Dan sebelum berlayar pun Juga diadakan Upacara selamatan Kapal ini juga memiliki beberapa simbol makhluk Nah simbolik Seperti halnya Balok lunas di bagian depan Konon menunjukkan simbol pria Sedangkan balok lunas Bagian belakang Bermakna wanita Kapal pinisi labuan baku Merupakan warisan budaya nusantara Yang pembuatannya Tanpa menggunakan Bahan berkat Jadi proses pembuatan kapal ini Dikerjakan secara manual Untuk merekatkan bagian kapal Digunakan sebuah Pasak kayu Ekosistem Taman Nasional Komodo Dipengari oleh iklim Yang dihasilkan dari Musim Kemarau Panjang Suhu udara tinggi dan curah hujan rendah Disamping itu Taman Nasional Komodo Terletak dalam zonasi transisi Antara flora dan fauna Asia Dan Australia Ekosistem perairannya Dipengaruhi dampak El Nino Atau La Nina Yang berakibat memanasnya Lapisan air laut di sekitarnya Dan sering terjadi Harus laut yang kuat Jenis-jenis fauna yang terdapat dalam Taman Nasional Komodo Antara lain Komodo itu sendiri Yang hidup di beberapa pulau kecil Di bagian Tenggara Indonesia Di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo Hanya ditemukan di Pulau Komodo Pulau Rinca Gili Motang Dan Nusa Kundi Komodo tidak ditemukan di tempat lain lagi Di atas bumi ini Komodo Komodo adalah binatang yang memangsa serangga, cecak, dan burung sebagai makanannya Komodo muda sampai berumur 2 tahun Menghabiskan sebagian besar waktu mereka di pohon Untuk melindungi diri dari serangan komodo yang lebih besar Atau predator lainnya seperti babi hutan Komodo Komodo dewasa memangsa rusa, babi hutan, muda, dan kerbau air Komodo juga memakan bagai binatang Komodo Komodo menggunakan lidahnya untuk mencium bau Dan dapat mencium bau Hingga jarak 5 km Fitbit yang kencang Dan pemandangan yang indah Sangat mengesankan Masa kawin komodo terjadi pada bulan Juli sampai Agustus jelas Komodo Komodo Petina Dapat menghasilkan telur Lebih dari 30 kutir di setiap sarang dan akan menetas 6-9 bulan kemudian binatang-binatang yang ada di daerah Taman Nasional Komodo ini selain komodo ada rusa ada anjing hutan babi hutan monyet ekor panjang kuda liar dan gerbau liar juga musang tikus besar rinca salong buah sedangkan untuk burung informasinya dari yang kita dapat lebih dari 111 jenis burung antara lain burung gosong kakak tua jambul kuning perkutut sekukur pergam hijau burung raja udang dan burung kacamata laut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kita mendekati pulau Yang kita tuju Untuk Knorkeling Menikmati Rumbu karang Dan ikan-ikan laut Yang cantik-cantik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat ini kita akan kembali Menuju Pelabuhan Marina Di Laut Buhan Baju Meskipun ini pelabuhan Namun juga menjadi satu destinasi wisata bahari Yang wajib dikunjungi saat di Labuan Baju Terletak di pusat kota Pelabuhan ini menjadi tempat bersandar kapal pesiar Yang membawa wisatawan ke Taman Nasional Pumutu Dan pulau-pulau lainnya di sekitar Labuan Baju Kita mengarah ke Pelabuhan Marina Pelabuhan Baju Pelabuhan Marina Baju menawarkan pemandangan laut yang indah Dengan perau-perau yang bersandar di dermaga Bisatawan dapat menikmati keindahan pemandangan Sambil menunggu kapal pesiar mereka Atau sekedar jalan-jalan di sekitar pelabuhan Di sekitar pelabuhan Labuan Baju Pelabuhan Marina Labuan Baju Terdapat banyak warung dan restoran Yang menyajikan makanan Dan minuman khas Labuan Baju Misatawan dapat menikmati hidangan laut segar Seperti ikan bakar Udang goreng dan sebagainya Sambil menikmati pemandangan laut Di sekitar pelabuhan Marina Pelabuhan Baju Terdapat banyak toko oleh-oleh Yang menjual barang-barang khas Labuan Baju Seperti kaos Sopi Dan aksesori selainnya Wisatawan dapat membeli oleh flat tersebut Sebagai kenang-kenangan Sebagai tanda mata Telah berkunjung di Labuan Baju Secara oleh-oleh khas Labuan Baju Antara lain Kumpiang Kumpiang adalah kudapan khas Labuan Baju Yang rasanya gurih Dengan tekstur padat dari roti Serta diberi taburan wijen Pada sisi atasnya Juga ada Pia Baju Berupakan perpaduan antara Pia Lekong Bali Dan Pia Mangkok Malang Ada juga jenis kain khas Nusa Tenggara Timur Tenun Sungke Manggarai Dijual di berbagai toko Souvenir Dengan harga yang bervariasi Dari ribuan rupiah Hingga puluhan juta rupiah Juga Kita temukan Ukiran komodo Yang dipahat Di atas kayu Sebagai kenang-kenangan Mungkin juga ada Gantungan-gantungan kunci Dengan luku-luku Iconic Destinasi komodo ini Untuk pecinta kopi Aneka kopi Manggarai Juga sangat Memanjakan lidah Berbagai UMKM Menyajikan bubuk kopi terbaiknya Misalkan Merk kopi Tupluk rempah Dari kopi to Yang dibanderol Mulai 15.000 rupiah Kemudian juga ada Kopi Manggarai asli Yang dijual oleh Peta kopi baju Sedangkan untuk bubuk kopi Arapika Manggarai Dan Robusta Dengan merek ponan kopi Juga ada Tentu aneka olahan laut Banyak juga Ditemukan disini Termasuk abon CI, koya Dan aneka sambal Sambal ikan asap Cakalang Dari Koro Diga Juga ada Tinggal di bubuk Minyak-minyakan Seperti minyak gosok Minyak rambut Minyak aksiri Hingga minyak kelapa murni Bisa jadi opsi Oleh-oleh Khas Lapukan Baju Terima kasih telah menonton